Halo adik-adik, bertemu lagi di channel Gen Ajar, generasi pembelajar, belajar sepanjang ayat. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, kali ini kita akan belajar operasi hitung pembagian pecahan. Materi ini adalah materi matematika kelas 5 sekolah desa. Setelah kalian menonton video ini, harapannya kalian bisa menjelaskan dan melakukan perkalian serta pembagian pecahan dan desimal. Baik itu pecahan biasa, pecahan campuran, maupun pecahan desimal. Akan tetapi karena kemarin kalian sudah belajar tentang operasi hitung perkalian, maka kali ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Oke, langsung saja ke videonya. Oh, sebentar, tapi sebelum kita ke video pembelajarannya, silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah ini, agar bisa update video-video yang lainnya. Baik adik-adik, untuk materi pembagian pecahan, kita akan belajar 3 sub-materi. Yang pertama adalah pembagian pecahan biasa, yang kedua adalah pembagian pecahan campuran, dan yang terakhir adalah pembagian pecahan desimal. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, 2 per 3 dibagi 3 per 8. Kalian pasti masih ingat langkah-langkah bagaimana caranya menyelesaikan soal pembagian pecahan. Langkah yang pertama adalah mengubah operasi hitung atau tanda operasi hitung pembagian menjadi operasi hitung perkalian. Langkah selanjutnya adalah mengubah pecahan pembagiannya dipindah posisi antara pembilang dan penyebut. Sekarang kalian perhatikan bagian ini. Pecahan pembagi, pembilangnya diubah menjadi penyebut, begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian untuk pecahan yang dibagi, posisinya tetap sama, yaitu 2 per 3. Jika sudah dalam operasi hitung perkalian, maka cara mengerjakannya adalah sama dengan operasi hitung perkalian. Kalian tinggal melakukan perkalian antara pembilang dengan pembilang, dan penyebut dengan penyebut. Jika sudah selesai, maka kalian bisa menyederhanakan menjadi pecahan yang lebih kecil atau diubah menjadi pecahan campuran. Oke, kita coba soal yang kedua, masih tetap pembagian pecahan biasa. Contoh soal yang kedua, 4 per 6 dibagi 2 per 3, sama dengan berapa? Baik, kita harus mengingat dua langkah utama. Yang pertama adalah mengubah pembagian menjadi perkalian. Langkah selanjutnya adalah mengubah posisi pecahan pembagian. Dua per 3 diubah menjadi 3 per 2. Ingat, pembilang menjadi penyebut, dan penyebut menjadi pembilang. Sedangkan pecahan yang dibagi posisinya tetap. Oke, jika langkah yang pertama sudah dilalui, maka langkah yang kedua, kalian tinggal melakukan operasi hitung perkalian. Yaitu, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke, 4 kali 3 sama dengan 12. 6 kali 2 sama dengan 12. Sudah selesai. Jika kalian bisa menyederhanakan, kalian bisa menyederhanakan. Karena 12 dibagi 12 hasilnya 1, maka kalian juga bisa memilih jawaban 1 atau 12 per 12. Baik, kita ke sub-materia yang kedua, yaitu pembagian pecahan campuran. Untuk contoh soal pembagian pecahan campuran adalah sebagai berikut. Contoh soal yang pertama. 1, 1 per 2 dibagi 2, 1 per 4. Atau 1,5 dibagi 2, 1 per 4. Untuk mengerjakan soal pembagian pecahan campuran, kalian harus menambah 1 langkah sebelum kalian mengubahnya menjadi operasi hitung perkalian. Yaitu dengan cara mengubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Baik, sekarang kita ubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 1, 1 per 2 diubah menjadi pecahan biasa, menjadi 3 per 2. Sedangkan 2, 1 per 4 diubah menjadi 9 per 4. Sedangkan operasi hitungnya masih tetap. Jika sudah berubah menjadi pembagian pecahan biasa, maka langkah selanjutnya sama persis dengan operasi hitung pembagian pecahan biasa. Langkah selanjutnya, yaitu kalian harus mengubah operasi hitungnya menjadi operasi hitung perkalian. Kemudian, mengubah pecahan pembagiannya dengan cara mengubah posisi pembilang dan penyebut. Pembilang menjadi penyebut, dan penyebut menjadi pembilang. Sedangkan pecahan biasanya, pecahan pembagiannya, posisinya tetap, yaitu 3 per 2. Nah, jika sudah dalam bentuk perkalian pecahan, maka langkah selanjutnya atau langkah terakhir adalah kalian langsung melakukan operasi hitung perkalian. Yaitu dengan melakukan perkalian pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sekarang tinggal kalian kalikan. Tiga kali empat sama dengan dua belas. Dua kali sembilan sama dengan delapan belas. Nah, inilah hasilnya, yaitu dua belas per delapan belas. Jika kalian bisa menyederhanakan menjadi pecahan yang lebih sederhana, itu akan lebih baik. Selanjutnya, kita mencoba contoh soal yang kedua. Yaitu, satu, tiga, berlima, dibagi dua, tiga, ber enam. Oke, langkah yang pertama adalah melakukan pengubahan, yaitu pecahan campurannya. Selanjutnya, kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi delapan per lima. Sedangkan dua, tiga, ber enam, kita ubah menjadi lima belas per enam. Jika sudah berubah menjadi pembagian pecahan biasa, maka kita tinggal melakukan langkah selanjutnya sama persis dengan pembagian pecahan biasa. Yaitu, kita ubah operasi hitungnya menjadi perkalian, kemudian mengubah posisi pecahan pembagiannya, yaitu pembilang menjadi penyebut, dan penyebut menjadi pembilang. Sedangkan pecahan yang dibagi posisinya tetap, yaitu delapan per lima. Baik, langkah yang terakhir, kita tinggal mengalihkan seperti operasi hitung perkalian pecahan biasa, yaitu pembilang, kali pembilang, dan penyebut, kali penyebut. Delapan kali enam, sama dengan empat puluh delapan. Lima kali lima belas, sama dengan tujuh puluh lima. Jika sudah selesai perkalian, maka itulah hasilnya. Sekali lagi, jika kalian bisa menyederhanakan, maka itu akan lebih baik. Oke, sekarang kita ke sub materi yang ketiga, atau sub materi yang terakhir, yaitu pembagian pecahan desimal. Untuk cara mengerjakan pembagian pecahan desimal, langkah pertama adalah, kalian harus mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Langkah yang kedua, sama persis dengan operasi hitung pembagian pecahan biasa. Oke, sekarang kita ambil contoh soal yang pertama, yaitu 0,6 dibagi 0,3. Ingat, langkah pertama adalah, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 0,6 diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 6 per 10. Ingat, satu angka di belakang koma, berarti persepuluh. Jika dua angka di belakang koma, maka perseratus. Begitu seterusnya. Baik, sekarang kita mengubah 0,3. Kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 3 persepuluh. Jika sudah dalam bentuk operasi hitung pembagian pecahan biasa, kita tinggal melakukan langkah selanjutnya, yaitu sama persis dengan pembagian pecahan biasa. Kita ubah ke dalam operasi hitung perkalian, kemudian mengubah posisi penyebut dan pembilang pada pecahan pembaginya. Pembaginya, pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Sedangkan pecahan yang dibagi posisinya tetap sama, yaitu 6 persepuluh. Oke, sekarang kita tinggal langkah yang terakhir, yaitu melakukan operasi hitung perkalian pecahan biasa. Yaitu, pembilang dengan pembilang, penyebut kali penyebut. Jika sudah sampai tahap ini, maka itulah hasilnya. Sekali lagi, jika kalian bisa menyederhanakan, maka itu lebih baik. Kita coba sederhanakan, 60 per 30, kita sederhanakan menjadi 2. Kita coba contoh soal yang kedua. Contoh soal nomor 2, yaitu 1,6 dibagi 0,4. Ingat, langkah yang pertama mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita ubah 1,6 menjadi pecahan biasa, yaitu 16 persepuluh. Sekali lagi, 1 angka di belakang koma berarti persepuluh. 0,4 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 4 persepuluh. Langkah selanjutnya, kita tinggal melakukan operasi hitung sama persis dengan operasi hitung pembagian pecahan biasa. Yaitu, mengubah operasinya menjadi perkalian. Dan, mengubah posisi pembilang dan penyebut untuk pecahan pembagiannya. Pembilang menjadi penyebut, dan penyebut menjadi pembilang. Kemudian, untuk pecahan yang dibagi, posisinya tetap sama. Kalau sudah dalam bentuk operasi perkalian, maka kita tinggal mengalihkan. Yaitu, antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke, selanjutnya kita tinggal mengalihkannya. 16 kali 10 sama dengan 160. Per 10 kali 4 sama dengan 40. Inilah hasilnya. Tetapi, sekali lagi, jika kalian bisa menyederhanakan, itu lebih baik. Nomor 160 dibagi, atau 160 per 40, kita sederhanakan menjadi 4. Dua jawaban ini betul, tetapi jawaban 4 lebih baik. Demikian adik-adik materi kita untuk hari ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahaminya dengan lebih baik? Semoga materi kita pada hari ini bisa membantu kalian dalam lebih memahami operasi itu kemudian penyebutan. Agar kalian bisa lebih memahaminya dengan lebih baik lagi, coba sekarang kalian kerjakan 5 soal ini. Kalian bisa mengerjakannya bersama dengan orang tua atau saudara kalian. Kerjakanlah dengan menggunakan caranya. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga materi pada hari ini bisa membantu kalian dalam belajar. Ingat, semangat belajar. Semangat generasi pembelajar.